Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube ladang tutorial pada tutorial kali ini akan membahas tentang latihan soal VLOOKUP dan IF BERTINGKAT untuk lebih detailnya, yuk langsung saja kita simak video berikut ini oke teman-teman, disini nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan soal daftar gaji karyawan PT. Maju Aditya Sejahtera dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan IF BERTINGKAT yang pertama nanti kita akan isi jabatan, jabatan ini berdasarkan golongan apabila golongannya 1A maka jabatannya manajer, 1B jabatannya supervisor, dan 1C jabatannya admin untuk penghasilannya sendiri ini nanti didapatkan dari tabel gaji apabila golongan 1A, gaji pokoknya 3.500, dan seterusnya untuk tunjangannya sama berdasarkan tabel gaji transport juga sama berdasarkan tabel gaji untuk total penghasilannya, teman-teman tinggal tambahkan saja gaji pokok, tambah tunjangan, tambah transport lalu untuk pajak sendiri, didapatkan dari total penghasilan dikali pajak per masing-masing golongan jadi nanti total penghasilannya berapa terus dia golongan berapa nanti dipotong berdasarkan golongan lalu untuk penghasilan bersih sendiri yaitu didapatkan dari total penghasilan dikurangi pajak terus ini nanti ada total penghasilan bersih kita jumlahkan lalu kita rata-rata total penghasilan bersih yuk langsung saja kita isi kolom jabatan dengan rumus menggunakan if ya teman-teman sama dengan if kita klik pada kolom golongan apabila golongan 1A maka jabatannya manager lalu kita if lagi kita klik kolom tadi apabila golongan 1B maka jabatannya supervisor lalu selain itu admin kita kurang tutup untuk mengisi kolom di bawahnya teman-teman tinggal tarik saja nah seperti ini terus untuk mengisi gaji pokoknya teman-teman isi menggunakan rumus VLOOKUP karena dengan VLOOKUP kita klik kolom kuncinya lalu kita titik koma kita blok tabel referensinya untuk VLOOKUP ini teman-teman jangan lupa mengkunci tabel referensinya dengan cara menekan F4 lalu pada kolom berapa yang akan teman-teman panggil disini di tabel referensi tabel gaji gaji pokok ada di kolom nomor 2 tinggal teman-teman ketik saja 2 ketik koma pilih false kurang tutup lalu teman-teman tinggal tarik saja ke bawah nah itu untuk mengisi kolom tunjangan teman-teman tinggal copy saja rumus tadi tinggal diganti kolomnya disini untuk tunjangan pada tabel gaji ada pada kolom ketiga tinggal 2 ini kita ganti menjadi 3 lalu kita tarik ke bawah lalu untuk mengisi kolom transport tinggal 3 ini diubah menjadi 4 karena pada tabel gaji transport ada pada kolom keempat kita enter kita tarik saja ke bawah untuk total pengisilan teman-teman tinggal jumlahkan saja dengan menggunakan rumus sama dengan sum kita jumlahkan gaji pokok plus tunjangan plus transport lalu kurang tutup kita tarik saja ke bawah nah sudah untuk pajak sendiri ini dapatkan dari total pengisilan dikurangi berapa persen potongan potongan pajaknya dengan menggunakan rumus if berganda sama dengan if apabila golongan 1A maka total pengisilan dikali 4% selain itu selain itu apabila golongan golongannya 1B maka total pengisilan dikalikan 3% nah terus apabila golongannya sama dengan 1C maka total pengisilan dikalikan 3% rum tutup apabila muncul pesan seperti ini teman-teman tinggal klik saja yes pajaknya sudah keluar tinggal kita tarik saja ke bawah untuk menghitung pengisilan versi ini teman-teman menggunakan rumus pengurangan yaitu total pengisilan dikurangi pajak sudah keluar tinggal teman-teman tarik saja ke bawah lalu untuk menghitung total pengisilan versi teman-teman menggunakan rumus sun kita block semuanya kurung tutup enter untuk menghitung rata-rata pengisilan teman-teman menggunakan rumus everage everage kita block lalu kita enter lalu untuk memberikan rupiah rupiah di depan nominalnya teman-teman block saja semuanya ini lalu general ini dirubah menjadi accounting accounting nah sudah muncul sama untuk yang ini generalnya kita ubah menjadi accounting nah kolomnya sudah terisi semua cukup sekian tutorial dalam menyelesaikan soal daftar gaji karyawan PT Maju Adidas Jatra dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan IF bertingkat apabila teman-teman butuh file latihan ini kalian bisa download pada link yang ada di deskripsi dan untuk teman-teman yang masih belum bisa menyelesaikan soal latihan ini atau masih ada error tulis saja di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe serta bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya terima kasih